Assalamualaikum ketemu lagi di channel Ela Melani teman-teman kali ini saya mau masak ati ayam goreng kecap pedas dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan bawang daun, bawang bombay satu siung bawang putih rawit dan tomat dan ini ada ati ayam yang sudah saya cuci bersih ini atinya mau saya bumbuin dulu ya sebelum digoreng saya kasih garam kasih juga penyedap rasa cabai merah bubuk kunyit bubuk ketumbar bubuk dan lada hitam ini tangan saya sudah saya cuci masih berair, ini langsung saja kita aduk pakai tangan supaya bumbunya tercampur merata ya dan ini ati ayamnya mau saya goreng menggunakan air frayer ya teman-teman supaya tidak ribet ini sudah ada air frayer di depan saya langsung saja kita tata ya kita tata atinya ke dalam air frayer ya jadi supaya matang jadi supaya matang merata supaya keringnya merata gitu ya kalau ditata oke ini sudah saya masukkan ke air frayer langsung saja kita nyalakan sambil menunggu ati gorengnya matang kita potong dulu bahan-bahannya ya potong menurut selera selamat menikmati selamat menikmati ini sudah saya potong-potong sekarang kita lihat ati gorengnya ya ini dia ati gorengnya sudah matang jadi seperti ini ini matangnya merata jadi kering seperti ini ya teman-teman jadi daripada ribet untuk yang punya air frayer mendingan gorengnya pakai air frayer aja ya sekarang kita angkat atinya jadi dimakan kayak gini juga ini sudah enak ya karena tadi sudah dikasih bumbu sekarang langsung saja kita masak disini sudah ada minyak panas ya langsung saja kita tumis bawang putih dan bawang bombaynya terlebih dahulu tumis hingga harum oke ini sudah berubah warna dan juga sudah harum kita masukkan tomat dan juga cabai untuk bawang daunnya nanti aja ya untuk bawang daunnya belakangan tambahkan kaldu bubuk cabai merah bubuk tambahkan juga kecap manis tambahkan ketumbar bubuk dan sedikit garam ya tidak usah banyak-banyak garamnya karena atinya tadi sudah dikasih bumbu langsung masukkan ati gorengnya aduk semua bahan hingga tercampur merata selamat menikmati taburi bawang daun diatasnya dan masak sebentar lagi untuk mematangkan bawang daunnya tidak usah lama-lama cukup sebentar saja yang penting bawangnya tidak mentah ya oke segini juga sudah cukup langsung saja kita angkat kita pindahkan ke piring saji lalu kita sajikan oke teman-teman oke teman-teman inilah dia ati ayam goreng kecap pedas masakan saya hari ini siap-siap untuk makan banyak karena biasanya menu seperti ini bikin boros nasi oke teman-teman terima kasih untuk yang sudah menonton video saya semoga semoga resep kali ini bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum selamat mencoba